Pemirsa Presiden Joko Widodo meresmikan tujuh arena pertandingan yang digunakan Pekan Olahraga Nasional Papua resmian dengan penanda tanganan prasasti di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Papua. Penanda tanganan prasasti berlangsung di kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Istora Papua Bangkit mulai dibangun pada November 2018 lalu. Bangunan seluas 7.740 meter persegi itu memiliki kapasitas 3.000-an kursi tribun. Selain itu Presiden Joko Widodo juga meresmikan arena akuatik, arena panahan, arena kriket, arena hoki, arena sepatu roda, dan arena dayung. Papua kini memiliki berbagai venue olahraga yang berstandar internasional. Mulai dari Istora Papua Bangkit, arena akuatik, arena kriket, arena hoki, arena dayung, arena panahan, sampai arena sepatu roda. Berbagai venue ini menghadirkan berbagai inovasi, kecanggihan konstruksi yang hemat energi dan ramah lingkungan. Setelah mampu membangun venue-venue yang terbaik ini, pekerjaan kita belum selesai. Tugas selanjutnya adalah menjaga, tugas selanjutnya adalah merawat, dan tugas selanjutnya adalah memanfaatkan venue ini dengan sebaik-baiknya. Saya tidak ingin setelah nanti ponusai, fasilitas yang telah dibangun dengan dana besar dan berstandar internasional ini justru menjadi tempat yang sepi, tidak terawat, dan akhirnya rusak. Ini yang tidak kita maui. Oleh sebab itu, saya minta kepada Gubernur, para Bupati, dan Wali Kota agar segera menyiapkan manajemen pengelolaan pemanfaatan fasilitas ini secara profesional agar bisa venue-venue yang ada terpelihara dengan baik. Memanfaatkan venue ini sebagai tempat penjaringan bibit unggul olahraga, pembinaan para atlet Papua untuk semakin berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat dunia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, venue-venue pon ke-20 pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih.